Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak mudah-mudahan sehat ya dan tetap semangat di dalam beribadah jangan lupa senyum dan bersyukur anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini kita melanjutkan kisah Nabi Yunus ya nah anak-anak setelah sekian lama Nabi Yunus berdakwah tetapi banyak yang menolak bahkan mengusirnya akhirnya Nabi Yunus dengan berat hati meninggalkan kaumnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dengan naik kapal setelah Nabi Yunus di dalam kapal tiba-tiba kapal itu menjadi terombang angkat karena kelebihan muatan atau kebanyakan penumpang untuk mengurangi penumpang akhirnya nahkoda kapal mengadakan undian dan nahkoda itu pun berkata kepada para penumpang wahai saudara-saudara sekalian yang sedang menumpang kapal ini harusnya ada salah satu di antara kalian terjun ke laut jika tidak ingin kapal ini tenggelam barang siapa yang namanya muncul di undian nanti maka orang tersebut harus turun dari kapal ketahuilah anak-anak ternyata nama Nabi Yunus terkena undian sebanyak tiga kali dengan rasa terpaksa akhirnya Nabi Yunus meloncat ke laut dan pada saat Nabi Yunus meloncat ke laut Allah mengutus ikan paus agar menelannya disamping itu Allah juga menyuruh kepada ikan paus untuk menjaga Nabi Yunus agar Nabi Yunus ini jangan sampai dimakan karena Nabi Yunus ini bukanlah makanan bagi ikan paus ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan ikan tersebut berenang membawa Nabi Yunus sampai ke dasar laut oleh karena itu Nabi Yunus mengalami tiga kegelapan apa saja anak-anak tiga kegelapan itu yang pertama adalah Nabi Yunus merasakan gelapnya di dalam perut ikan yang kedua Nabi Yunus juga merasakan gelapnya di dasar laut dan yang ketiga Nabi Yunus merasakan kegelapan di malam hari nah anak-anak bagaimana dengan cerita ini tadi anak-anak semoga cerita ini menjadikan teladan bagi kita semua menjadikan contoh agar kita menjadi orang yang terbaik di muka pun sampai disini dulu cerita tentang Nabi Yunus tapi jangan lupa maka anak-anak masih ada kelanjutan dari cerita tersebut semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua dan marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan khamdallah dan doa ke faratul majlis terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati